Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia atau Ampuri menilai usulan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024 sebesar 105 juta rupiah perlu dikaji ulang sebab tarif tersebut dinilai memberatkan masyarakat. Sekretaris Jenderal Ampuri Farid Aljawi mengatakan pemerintah dan legislatif perlu melihat secara menyeluruh komponen utama yang menyebabkan BPIH tahun depan naik hingga 15 juta per jamaah. Rata-rata penyelenggaraan ibadah haji 2023 per jamaah reguler sebesar 90 juta. Dari angka tersebut, besaran yang dibebankan kepada jamaah haji atau BPIH senilai 49,81 juta rupiah. Kendati begitu, biaya haji 2024 yang masih berupa usulan dari Kementerian Agama kepada Komisi 8 DPR RI ini memiliki peluang untuk menekan komponen yang memberatkan tarif haji. Komponen tersebut yakni penguatan nilai tukar dolar terhadap rupiah dan mahalnya harga bahan bakar pesawat. Selain nilai tukar rupiah dan aftur, Ampuri juga menyoroti biaya catering untuk bisa dievaluasi. Kalau menurut saya faktor selisih kurs ya. Jadi kurs dolarnya kemarin mungkin 14 ribu, sekarang 16 ribu. Itu yang pertama. Yang kedua, karena penerbangan ini menggunakan bahan bakar, ya, aftur yang kita dapatkan dari luar, ya ini ada pengaruhnya juga dengan kondisi yang sekarang tidak baik, ya terkait dengan mungkin perang di Palestine itu, ya sehingga ini juga membuat harga aftur itu naik. Yang kedua, ya masalah catering, catering juga perlu dievaluasi. Apakah memang dana yang dialokasikan untuk catering ini benar-benar sesuai dengan realitanya kepada jamaah. Karena saya lihat catering juga karena haji jamaah mayoritas manula, tentu diharapkan menu catering ini...